Halo teman-teman, sahabat-sahabat pecinta ikan koi dimanapun Anda berada Jumpa lagi ya dengan kami di channel Bambi Family Life Channel yang membahas tentang hobi ikan koi Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe Dan bagi yang belum silahkan subscribe ya Karena kami bersemangat dalam membuat video yang menarik untuk Anda semua Tentang perawatan ikan ya Oke teman-teman, kita kali ini berada di Situarjo ya Tepatnya di Kahuripan Nirwana ya, Situarjo Ini adalah koleksi kolam teman kita Yang awalnya beliau ini ingin memelihara ikan koi ya teman-teman Entah kenapa akhirnya jadinya seperti ini kolam Tapi menurut saya ini sangat bagus sekali ya Untuk pemandangan ataupun hiasan di teras rumah ya teman-teman Untuk teman nyantai kita Ngopi-ngopi ataupun melepas penat setelah pulang kerja Jadi teman-teman, untuk ukuran kolam ini 2,5 meter x 1 meter Untuk kedalaman 1 meter ya teman-teman Dan banyak sekali ikan-ikan hias yang ada di sini Mulai dari ikan koki, ikan apa lagi, glowfish Ikan malfish, serta ornamen-ornamen yang ada di dalam kolam ini ya Semakin mempercantik tampilan kolam ini teman-teman Untuk dinding bagian dalam terlihat ya Memakai atau relief ya Sehingga tampak alami Serta diterangi lampu yang ada di dalam Sangat manis ya terlihat Jadi untuk sistem filtrasi kolam ini Ini menggunakan gravitasi ya Flowdown teman-teman Untuk chambernya hanya 3 buah saja ya teman-teman Ini waterfall yang ada di kolam ini Cukup minimalis dan cantik Serta air ya Airnya ini terlihat sudah matur ya teman-teman Sangat bersih, jernih dan pening ya Sepertinya ini sudah running lama sekali Sehingga ikan-ikan tampaknya sehat Serta aktif ya di dalam kolam Menandakan kematuran kolam ini ya Kemudian untuk lantai ini Mengerucut ke arah bottom drain ya Letaknya bottom drain berada di belakang Atau di bawah ornamen-ornamen yang berada di tengah itu ya teman-teman Sehingga kotoran langsung tersedot Masuk ke chamber mekanis Membuat bersih air yang ada di dalam kolam utama ya Bagus sekali menurut saya ini teman-teman Cocok bagi teman-teman yang suka Sama ikan hias ataupun yang bosan sama aquarium ya Silahkan saja buat kolam seperti ini ya teman-teman Kemudian ada pertanyaan dari ownernya Bisa kah ini kita pelihara ikan koi ya Jadi teman-teman menurut saya bisa saja ya Koi bisa hidup dimanapun Asalkan kualitas air sesuai ya Dengan standar ikan koi Mulai dari pH air Serta TDS nya ya teman-teman Akan tetapi untuk tekstur dinding yang di kolam Ini kan relief ya teman-teman Jadi akan sangat teriskan Kalau kita memelihara ikan koi ya Mungkin ikan koi kan kadang sering flashing Atau mungkin gatal Sehingga memegisikan badannya ke dinding-dinding Untuk melepaskan bakteri-bakteri atau kutu ya Sehingga membuat badan ikan koi bisa merah-merah Ataupun sobek ya teman-teman Tapi sebenarnya itu tidak masalah ya teman-teman Seiring berjalannya waktu Ikan koi-koi kita akan jenak Dan tidak akan liar ya teman-teman Jadi teman-teman Bila ada pertanyaan silahkan Ditulis di kolom komentar ya Oke teman-teman Itu sedikit review video dari kami Tentang kolam koi cantik yang ada di Sidoarjo Apabila teman-teman menyukainya Silahkan like, komen, dan subscribe ya Agar kami bersemangat dalam membuat video yang menarik Untuk Anda semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih